Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bahasa Inggris Udah lama ya, kayaknya gak zoom ya Saya banyak kasih materi Udah tinggal di youtube aja Nah tapi Kemarin udah tau gak nilai ujiannya? Belum Belum bu Kira-kira bagus apa jelek? Gak tau Jelek bu Kok jelek mega, kenapa kok gak pede? Harus pede aja Ya udah dapet Hasilnya gitu Tapi memang belum saya publish nih Tinggal saya Klik publish tuh sebaik kalian bisa lihat Tapi saya pikir Belum semua ya ujian gitu Saya gak ini juga gitu Cuma secara umum yang saya lihat Alhamdulillah untuk bahasa Inggris Lebih bagus karena juga saya pikir Soalnya mudah ya Gak susah Gampang gak sih soalnya? Entah Sudah lupa Sudah lupa Ya ampun Kan kemarin 50 Eh 50 40 ya 40 soal gitu Nah itu kalau dihitung rata-rata Ternyata rata-rata Rata-rata nilainya itu sekitar 70 Ya 70 nilainya Berarti lumayan bagus tuh Karena Untuk yang dokep yang jelek ya Dokep itu berapa ya Cuma ya 50 apa berapa itu rata-rata Dan kalau di bahasa Inggris ini Nilai paling tinggi itu 90 Ya 90 Nilainya paling tinggi Cuma paling rendah Masih ada yang Ini saya gak ngerti nih Padahal kerjainya lama banget Kan jadi kita Apa dosa itu bisa ngeliat nilai Waktu kalian mulai mengerjakan Sampai waktu selesai Ngerjainya lama banget Tapi rendah banget nilainya Makanya saya nanti harus Mahasiswanya nih Konteks saya Gak enak lah Saya ngomong nilainya nanti Nah tapi memang Saya lihat nih banyak yang Rata-rata di atas 70 lah 70 Tapi walaupun masih ada yang 50 Memang saya lihat masih ada yang 50 Nah terus Mau tanya kira-kira Kemarin kesulitannya Ujian Bahasa Inggrisnya apa nih? Ayo Ada yang mau disampaikan gak? Kait kesulitannya kemarin ujiannya Saya pikir 90 semua loh Ini kok gak pake kamera sih? Siapa? Vitara, Silviana, Salsabil Testi Nanti kalian kesini saya gak apal loh Bener loh Sudah mau satu tahun Saya gak apal nih sama mahasiswanya Ayo Apa ada kesulitan gak? Kira-kira ada mata kuliah Bahasa Inggrisnya Terus kira-kira maunya Juga Untuk nanti Mendingan saya nerangin Pake Yang di Youtube itu aja Apa di Kan sekarang Kayaknya saya mau beralih nih Gak pake yang Google Classroom lagi Kan kita sudah punya Aplikasi yang Istadi Jadi saya akan beralih Di Istadi itu Nah di Istadi itu Nanti semua tugas Juga akan kerekat tuh Jadi memang bagus juga sih Dibanding Google Classroom Jadi kalau Google Classroom Kan saya cuma Ngirim nilai Tapi saya gak dapet nih Rata-rata nilai Nah ternyata kalau di Istadi Langsung dapet rata-rata nilai Terus juga di forum Kalau saya nulis di forum Saya anjurkan mahasiswa Untuk berkomen Karena itu akan jadi Nilai keaktifan kalian Nanti ada rekapan BAP-nya berita acara perkuliahan Itu nanti Keaktifan mahasiswa ada Nilai rata-ratanya berapa Terus kehadirannya Jadi BAP-nya lebih detail sih Makanya saya mau coba Pake Istadi nih Biar langsung kelihatan lah Nilai-nilai mahasiswa Kayak gitu Nah Nanti UASnya Saya rencanakan Memang tidak akan Bentuk tertulis Tapi bentuknya adalah Video Jadi Akan ada bentuk video Saya akan ada Ada dua rencana sih Kalian bisa milih Apakah mau videonya itu Bentuk presentasi Atau bentuk percakapan Kalau presentasi Kalian presentasi terkait Apa namanya Ya topik-topik kesehatan lah Nanti detail isi presentasinya apa aja Nanti kita bisa omongin Tapi kalau percakapan Itu bisa percakapan Antara Pasien dengan perawat Atau perawat dengan perawat Nah itu Videonya itu Sekitar minimal Saya minta durasinya 5 menit ya 5 menit Jadi jangan kurang lah Kadang-kadang Tega banget deh Mahasiswa saya minta 5 menit Masa di bawah 1 menit Ada yang ngumpulin ya Salam Itu saya mau nilai apa Kalau kalian di bawah 1 menit Jadi Makanya dari sekarang Saya Kalian bisa diskusi dulu Nanti kita voting Kira-kira udah Minggu ke 13 Apa ke 14 lah Minggu ke 14 Itu bisa Buat jadi kalian Ngerjain videonya Jadi nanti Waktu pembelajarannya Saya gak akan Gunain buat ini Tapi kalian ngerjain Jadi nanti kalau Di jadwal ujiannya Bahasa Inggris itu Hanya ada di jadwal Tapi nanti itu udah Gak akan ada ujian tertulisnya Karena kan memang Bahasa Inggris ini 1T 1P Jadi saya pikir Ujiannya yang kemarin Sudah bentuk tertulis Nah ini nanti Yang ini kita bikin Bentuk Take home Exam aja Kira-kira seperti itu Ya Makanya sekarang Saya mau nanya nih Untuk pembelajaran selanjutnya Manakah yang lebih efektif Apakah kita pakai E-study Hanya dengan Google Apa Hanya dengan link YouTube saja Atau mau Zoom Soalnya kemarin kan Saya sempat nanya ke mahasiswa Pada bilang juga Budi Kalau Zoom Kadang kuotanya gak cukup Gitu Oke Yaudah Berarti kan saya bilang Yaudah Kalau di YouTube kan Katanya ada yang Kalau beli apa Yang beli kuota Social media YouTube Masih bisa Bu Oke lah Saya juga gak ngerti sih ya Kuota-kuota pilihan kalian itu Jadi katanya Kalau pembelajarannya Kalau Zoom itu gak kuat Bu Kuotanya Soalnya Zoom itu Memakan kuota Baiklah Nah makanya sekarang Saya nanya Kira-kira pembelajaran Yang lebih efektif Atau kan kalian dosen Macem-macem juga nih Bentuk-bentuk pembelajaran Nah saya terima saran nih Dari mahasiswa Kira-kira pembelajaran Kita buat sampai nanti Final itu Gimana menurut kalian Yang bagus Ayo boleh kasih saran Radisya Gimana Radis Salsabila Sephira Nama kalian bagus-bagus ya Suka saya nama-nama Anak-anak sekarang nih Fiorentina Biasanya lagi di jalan tuh Ayo kasih komen dong Apa masih pada ngantuk juga nih Aduh ibu Pagi-pagi Saya tuh selalu dapet Kelas pagi ya Dari dulu Tapi saya memang Tipikal morning person sih Saya dari dulu bilang sih Saya tipikal orang Mendingan saya dikasih Kelas pagi Daripada saya dikasih Kelas siang Karena saya tipikal orang Yang lebih bangun pagi Dibandingin tidur malam Kalau saya mah Isya udah Udah limawat Jadi tapi Insya Allah jam 3 jam 4 Udah bangun Makanya saya tipikal Ya udah Kalau ngajar pagi Pagi sekalian It's okay Malam makin siang Itu gula darah saya Sudah menurun Udah lemes lah Gitu jadinya Oke gimana Ayo-ayo kasih saran dong Saya nggak galak Kok saya minta saran Malam yang memahasiswa Pakai istadi aja deh Bu Pakai istadi Terus Pakai zoom Atau pakai video aja Video aja Video aja ya Berarti nggak masalah Soalnya takutnya Nanti saya dibilang Soalnya kemarin juga Saya ada komplain nih Dari apa Bu Wadir sudah menyampaikan Katanya Mahasiswa tuh Butuh tatap muka juga Butuh penjelasan Katanya Jangan cuma dikasih materi doang Tapi nggak dijelasin Nah kalau kemarin kan Bahasa Inggris saya Ada materi Terus key answer Juga saya kasih Saya juga jamin Udah sih saya ngasih Cuma paham apa nggak ya Makanya saya sekarang Ngecek nih Kalau dari bahasa Inggris Saya lihat sih lumayan Karena memang Saya rasa nggak terlalu sulit ya Yang dokumentasi keperawatan ini Yang saya agak mikir Aduh ini berarti Belum pada paham nih Kalau nilainya masih Rangenya 50 apa 40 ya Makanya nanti saya harus Memahamkan lagi Di metodologi Gitu loh Karena akan kepake terus Gitu loh Untuk diagnosa Dan ini keperawatan itu Gitu loh Kalau bahasa Inggris ya Ya memang akan kepake sih Tapi maksudnya kan beda ya Kalau kalian corenya ini kan Yang keperawatan-keperawatan itu Yang Renpra itu Gitu loh Jadi oke Berarti nanti kita pake E-study Link-link videonya Atau apa Akan saya taruh Nah itu tadi saya ingatkan Tolong mahasiswa Ngikutin ya Kehadirannya itu Saya berdasarkan apa Berdasarkan tugas Berdasarkan Comment di forum Comment di forum Pokoknya kalau bisa Comment Karena itu jadi nilai keaktifan Kemudian Atau berdasarkan Unduh materi Tapi kalau materi sih Kalau bahasa Inggris Saya rasa Sebenarnya sudah Saya kasih modul kan Tapi memang akan Saya split-spit PDF-nya aja Gitu Supaya Apa sih Terbagilah materi Pertemuan ini Pertemuan ini Gitu Kira-kira Jadi Itu sih yang saya Mau sampaikan Jadi kalau untuk Yang UTS-nya Sudah Apa ya UTS-nya nanti Mungkin saya akan Publish Kalau udah semua ujian Karena memang kan Belum semuanya Nah saya gak enak Atau yang belum ujian Gitu nanti kan Yang lain udah tahu Nilainya Yang ini belum Gitu Jadi mungkin Saya tunggu dulu Teman-temannya Mudah-mudahan nanti Ada Kapan mereka Teman-temannya udah ujian Nanti baru saya Publish Insya Allah Ada yang mau Ditanyakan lagi Materi yang tadi Udah pada lihat belum Udah tuju dikit banget Itu materinya Sebenarnya Udah 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 Proses Proses Saya tahu mahasiswa Kalau saya kasih Deadline-nya Lama Itu pasti ngerjainya Nanti Mepet-mepet Makanya Saya tahu Google Classroom saya Itu Pasti malem-malem Baru pada ngesubmit tugas ya Kalau tadi sih Nggak ada notifikasi ya Tapi kalau Google Classroom Itu kan ada notifikasi Gitu Wah Ada Pak Arya Apa kabar Pak Arya? Baik Bu Baik Kok nggak dari tadi pagi Pak Kemana aja Pak? Abis dari kamar mandi Bu Oh yaudah Cuci muka dulu ya Ya ampun Gue boleh Boleh jim Boleh jim Kau lihat lagi nge Bu? Kamu sehari Udah bakal Keteliliat sih Aneh banget sih Lagi ini Lagi Apa Kecil mulu Terima kasih Ya udah Emang minum airnya Waktu sahur berapa Segalo Beser Bu Arya Beser ya Aduh Jadi Ada yang mau ditanyakan Nggak terkait Unit 7 You have any questions? Kalau nggak kita kerjain Sekali bareng-bareng lah Ya tugasnya Tapi kalian tetap Masukin di E-study ya Tapi Mungkin ada yang Saya kasih lah Bareng-bareng Biar nggak terlalu banyak Tugasnya Senang kan Kalau ngerjainya bareng-bareng Senang banget Bu Senang banget ya Aupun Oke Kalau ini tadi Nggak usah lah Nggak usah saya bacain lagi Kalian udah bisa baca Jadi ini kan terkait ROM ya Jadi memang Salah satu tugas perawat itu Yang independen adalah ROM Dan ROM kalian udah tau kan Range of motions Jadi Gimana Apa Pergerakan sendi Dan lain-lainnya Nah kemudian Macem-macem jenis ROM itu Kalian sudah belajar lah Di Kepdas itu Nah kemudian Ini ada Pilihan Terkait Matching Matching Deskripsi Dengan Apa Penjelasannya Oke For number one Rotation of the form Arm and hand So that the palm is down Jadi rotasi dari tangan itu Eh Kalau saya share screen Muka saya nggak kelihatan ya Kelihatan Oke Kelihatan dulu Oke Soalnya kalau Saya kadang-kadang pikir Saya share screen Ilang nggak ya Oke Jadi Rotation of the form Arm and hand So that the palm is down Palm Ini telapak tangan ya Telapak tangannya ke bawah Nah itu apa ya Ayo Istilahnya Bahasa Inggris Istilah ROM-nya Kalau ROM itu sama lah Bahasa Inggrisnya Beda dikit Ayo Tampak tangan ini Dia menggadah ke bawah Berarti dia apa Coba lihat disini Di gambarnya Nih ya Antara ini nih Pronation Rotation of the form Arm and hand So that the palm is down Ini pronation Pronation Itu yang ke bawah Oke Number two The process of bending Or the state of being bent Bending itu nekuk ya Jadi kalau kalian tahu Apa ya Bending itu Dari bahasa-bahasa Ini juga sih Kalau apa Apa ya Di bengkel-bengkel Bubut gitu lah Di bending Di bending Di bending itu Kayak ditekuk gitu loh Jadi the process of bending Or the state of being bent Nah itu apa Kalau yang nekuk-nekuk Coba lihat di atas Mana yang nekuk-nekuk Masih ingat gak Waktu ininya nih Apa waktu KD Flexion bukan Flexion bukan bu Iya flexion Nah disini kan flexion Yang kepala flexi Kakinya flexi Tangannya flexi Nah disini flexion Number two Flexion Oke Number three The act or process Of turning around A center Or axis Proses muter Muter Di centers itu Aksis Jadi proses Memutar Mutar Atau Apa ya Rotation Rotasi lah ya Rotasi dari Badan Apa itu Kira-kira yang Muter Apa Ada Inversion Aversion Circunditions Abductions Rotation Abductions Apa coba Kalau yang muter-muter Kira-kira Rotation Iya Rotations Rotations Muter Turning around Jadi kalian lihat Turning around A center Or Of an axis Rotations Jadi tadi Udah yang nomor satu Rotations Number two Flexions And number three Rotations Oke number four The process of Straightening Or the state of Being straight Jadi kalau nomor dua Tadi Bending Jadi proses Nekuk Nah kalau nomor empat Itu The process of Straightening Meluruskan Lawannya dari Flexions Apa lawannya dari Flexions Extension Extension Nah disini ya Extension Jadi lurusin Kaki juga yang Tadi ya dari Nekuk Nah itu Extension Rawat harus Apal nih Kayak gini Kemudian Number four Rotation Of the Arm Or leg Outward Rotation Of the Arm Or leg Outward Berarti Tangannya itu Ke atas Jadi kayak Apa sih nih Telapak tangan Ini ngadep ke atas Nah apa ini Kalau tadi yang ke bawah Supination Bukan Nah tadi yang ke bawah Ya Ke atas tadi Apa yang ke bawah Itu pronations Berarti yang Ke atas ini Supinations Number five Itu supinations Jadi number one nya Pronations Number five nya Supinations Oke number six Move down And close to the side And close to the Midline of the body Nah ini dia mendekat Mendekat ke Tubuh Gitu Kan disini Ada yang mana Abductions Sama Adduction Ya Abductions Sama Abductions Gitu loh Kalau yang mendekat Itu apa Adduction Adduction ya Kalau yang mendekat Itu Adduction Kalau yang menjauh Baru Abductions Gitu Nah kalau yang mendekat Itu Adduction Kan jadi misalnya Tangan nih Dari sini Kek ini Nah itu berarti Adduction Kalau yang menjauh Itu Abductions Oke Gampang kan? Gampang nggak? Gampang Yang lain ini juga nanti Yang abductions gitu loh Abductions itu menjauh Abductions mendekat Terus ini opposition to little finger Ini jari-jari udah apal nggak? Jari-jari ini bahasa Inggrisnya apa? Ayo Kalau jari manis apa namanya? Jari manis Jari manis ini suka dikasih apa? Apa ya? Perhiasan dikasih apa? Cincin kan? Ring finger Kalau jari manis itu ring finger Ring finger Kalau ini mah tau lah ya Kalau yang tengah Tapi jangan sering-sering ya Ini middle finger Oke middle finger Terus apalagi kalau jempol tau? Jempol tau nggak? Jari jari bu Tam Tam Ya tam Terus kalau ini apa? Telunjuk apa telunjuk? Telunjuk ini kan buat nunjuk kan? Ya kan? Telunjuk kalau kita bahasa Indonesia Nah kalau buat bahasa Inggris itu berarti Pointing finger Buat nunjuk juga sebenarnya Pointing finger Sebenarnya hampir sama kok Istilahnya kalau kelingking kan Paling kecil kan? Jari apa ya? Kelingking itu kan? Kalau nggak little finger Kalau kelingking itu Ada di nasi begininya? Nah kalian harus apal tuh Jari-jari kayak gini Jangan apalnya cuma middle finger doang ya Saya tahu anak-anak sekarang pinter Kalau yang middle finger itu ya Nah itu tolong Ya itu bahasa-bahasa yang tidak bagus lah ya Nanti kalau saya ngajarin Saya nanti kena undang-undang lagi Nggak usah diajarin aja Kalian pasti tahu kalau yang kayak gitu Oke Ini the arms ini Nah ini nih ada nih finger nih Besides the index nah The wrist is with the four fingers and one thumb Kan four fingers and one thumb Thumb itu ini Apa namanya Eh saya kelihatan nggak ininya? Apa namanya Modulnya kelihatan kan ya? Kelihatan ibu Oke Kelihatan ibu Besides the thumb Thumb kan ibu jari Is the index finger Index ini telunjuk Lunjuk ya Index atau pointing finger Kemudian ini middle finger Follow it by the ring finger Tadi saya bilang Karena ini kan buat pakai Apa Cincin gitu ya Nanti perempuan yang Para calon ibu-ibu ini Nanti kalau dilamar gitu kan Dipakai cincin Aduh langsung ingat film-film Korea lah ya Tapi ingat lah ya Bahwa hidup tidak seindah film Korea itu lah ya Oke Nah kemudian Dan yang terakhir adalah Kelingking adalah Little fingers Little fingers berarti ini kelingking At the end of the fingers Are fingernails Fingernails itu adalah kuku Kuku kita Jadi ini harus Udah mulai ngapalin nih kalian Biar tahu gitu loh Istilah-istilahnya gitu Jadi kayak Di sini Apa juga nih Oh iya yang agak-agak ini Kalau Baby sucks on the nipples Nipples tahu kan Puting ya Puting on their mother's breast Breast payudara Nah beneath the rib cage Rib cage itu ini Apa namanya Apa sih namanya Rusuk Rusuk kita Tulang rusuk Rib cage itu kan Tulang rusuk itu kan Kayak kurungan Cage itu kan kayak kurungan gitu loh Rib itu kan Rusuk iga gitu loh Iga kita gitu kan Dia kan kayak Suatu ruang gitu loh Rib cage gitu loh And then Rib cage the stomach Perut and the waist Waist itu pinggang The navel Nah navel ini apa tau Navel tau gak Tau apa navel Pusar bukan Iya pinter Navel itu pusar Navel itu pusar Sama dengan belly button Navel sama belly button Itu sama Pusar ya On the inside Of the upper body Heart-heart tau lah Jantung Untuk memompah Darah Dan paru-paru Untuk bernafas The rear side The back Punggung sama spine Nah yang istilah-istilah ini Kalian coba di Apa Mulai dihafalkan Karena kan nanti Kalau Ngerawat pasien Harus tau nih Istilah-istilah Apa dari arm Kemudian shoulder Apa Reis gitu Tangannya tadi Gitu Kira-kira seperti itu Oke Tadi udah saya bantu Latihannya yang satu Tapi tetap ditulis aja ya Di Yang penugasannya Nah berarti nanti Kalian tinggal lanjutkan Dengan latihan yang ini Yang comparisons Jadi comparisons ini Kita menggunakan Kata untuk membandingkan Gitu loh Jadi kayak misalnya A lion and a tiger A lion is just as dangerous And wild as a tiger Gitu loh Jadi Bagaimana membandingkan Sesuatu yang Hampir similar Yang hampir sama Oke Ini bisa dilakuin Nah kalau ini Nah hati-hati Dengan komparatif Dan superlatif Kadang-kadang Kita itu Makinya dua kali Gitu loh Jadi kalau misalnya Apa sih Kayak Disini kan nih More better Nah ini kan Ada yang salah Gitu loh Nah ini nanti Kalian benerin Gitu tinggal Kayak more soft Nah kan harusnya Gak more soft Dikasih belakangnya aja tuh Saya kasih tau juga nih Saya jadi gergetan Tapi nanti kalian aja Yang kerjain ya Nanti saya akan kasih Key answer-nya Tama Kira-kira nanti kalian mau Sebelum final Atau apa Saya kasih key answer-nya Tapi sebelumnya Kalian kerjakan dulu Supaya saya tahu Maasiswa ada Berprosesnya Tinggal dikit Kalau kita ini Minggu depan Unit 8 Kemudian Unit 9 Ini 10 11 Nanti berarti Yang dua unit lagi Kita bisa fokus Ke persiapan Kalian Untuk final test Oke Kira-kira Seperti itu Ada yang mau ditanyakan Kak Saya tuh zoom tuh Pengennya kalian nanya loh Kok gak nanya sih Emang takut ya Saya galak ya Kamu dimana sih Aku gelap-gelap gitu Kalau malem-malem Saya zoomnya serem juga tuh Si Arya Dimana Oh kameranya error Ini yang lain mana nih Hesti Silviana Nina Nurul Mega Buket tuh Temen kamu sampai sekarang 21 orang baru Mega Berarti Berapa lagi tuh Kalian 30 Berapa? 38 ya? 36? 36 35 sekarang Kok 35? Siapa lagi yang keluar? D-A ini D-A ini Nah kenapa? Ya gitu lah Ya ampun Aduh Belum Newsmaster 2 Udah pada Ini aja Ya Oke Jadi ini Kalau 21 35 Berarti Kurang 14 ya 14 orang nih Yang Tidak tahu kemana Nah Tapi itu nanti Ya udah Kasih tahu aja temennya Si Pen tolong direkap Ditanya lah ya Yang 14 orang itu Pada kemana Saya akan Random aja sih Zoomnya Kalau misalnya Saya lagi gak ada rapat Terus memang saya Ini Ya saya pasti Zoom lah sama kalian Biar ada penjelasan Lebih lanjut gitu Kasian juga kan Mahasiswa Kalau gak banyak Soalnya saya tahu Komplain mahasiswa tuh Terkait pembelajaran online Yang pertama Tugas Gak boleh tugas banyak-banyak Kalau tugas banyak-banyak Katanya pusing bu Gini-gini Oke Saya semester ini Sangat mengurangi tugas-tugas saya Jadi saya Kurangin lah gitu Bahkan yang tingkat 2 tuh Ada satu pertemuan Kan saya Senin sama Kamis Yang Senin Saya ngasih materi Kamis tugasnya Jadi Saya bikin dikit aja lah Tugasnya Oke Kemudian Yang kedua katanya Cuma dikasih materi doang Gak pernah dijelasin Oke Dibikin videonya Buat ngejelasin Tapi habis itu Tugasnya gak dikerjain Saudara-saudara Nah disitu saya Ini bahasa Inggris Saya kasih tahu trendnya Ini si pennya siapa nih Apa namanya Bahasa Inggris ini Awal-awal itu rajin Mahasiswa ngerjain tugas Terakhir-terakhir Saya tahu banyak yang Gak ngerjain itu Awal-awal itu Paling cuma yang Gak ngerjain Tiga orang Empat orang Terakhir-terakhir Sampai sebelas orang Nah itu saya mempertanyakan Kenapa makin kesini Kok malah ngerjain tugasnya Makin ramah Dan ini saya kasih tahu Di E-Study Ini akan langsung Kerekap loh nilainya Jadi saya tinggal Misalnya saya udah balikin Saya kasih nilai 80-90 gitu Nah itu langsung kerekap Dan saya buat proses nilai Yaudah saya pakai aja itu Kalau di Google Classroom Kan saya harus masukin lagi Satu-satu Nah kalau di E-Study ini Ternyata langsung kerekap Nilai tugas mahasiswa Per mahasiswa Saya ingetin lagi Tolong tugasnya Dikerjakan Saya gak astrik Ko sama nilai tugas Walaupun kalian Ada salah-salah Tetap aja saya kasih 90-80 Gak bener-bener Saya iniin Kan yang penting Saya tahu Masih mau ngerjain Oke masih Oke lah Jadi saya ingetin Kalau lah udah ujiannya Masih kurang bagus Nah setidaknya di tugas itu Dibantu Karena kan nilai tugas itu Sekitar 20-30 persen Sayang kalau gak dimaksimalkan Oke Jadi ini ada yang sambil kerja ya Pakai ini kantornya KPRJ Melati Medica Silvia Wah Tuh teman-teman kelas karyawannya aja Rajin nih Bagus nih Oke Kalau tidak ada pertanyaan Silahkan langsung mengerjakan Tugas-tugasnya Nanti Mulai minggu depan Ya mudah-mudahan Kita pembelajarannya Juga lebih Ini di Istadi ya Kalau ada yang bahas Salah dengan Istadi Gak bisa login atau apa Langsung kontak Bu Clara atau Pak Rian ya Kasih tahu temannya Jadi jangan Gak pernah masuk ke Istadi Baru ngasih tahu Terakhir bu saya Gak bisa login Atau apa gitu kan Karena ini memang Masih pertama kali Tapi Bu Clara sama Pak Rian Sudah bilang Mereka akan bantu gitu loh Jadi kan ini Supaya kita benar-benar yakin nih Istadinya bisa dipakai gak Gak gitu Kalau ada mahasiswa juga Mau ada saran Ada komplain Ya kalian juga bisa Sampaikan ke kita Selama kita masih pakai Oke Ada lagi yang mau disampaikan Jelas Saya bu Saya bu Halo ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Pak Yos Piana Iya bu Saya Iya saya mau tanya bu Kalau tugas yang di Istadi itu Kalau karyawan Boleh perpanjang Waktu gak bu Kan saya kasih Sampai hari minggu Saya tugas semua Saya kasih sampai hari minggu kok Gak hari ini kok Baik bu Tenang Tenang Saya tahu Ini ada kelas karyawan kok Gak saya masukin Regular Tenang Jadi saya kasih deadline-nya itu Sampai hari minggu jam Kayaknya hampir jam 12 gitu loh Jam 11.55 Malam gitu Jadi Untuk tugas-tugas Mau nanti yang pokoknya Kalau saya yang pegang Karena saya tahu ada kelas karyawan Saya iniin kok Waktunya Apa saya Mundurin Waktunya Sebenarnya sih Saya pengennya dibagi dua ya Regular sama karyawan Dibedain Tapi ya ini berarti Untung buat yang regular nih Jadinya diikuti sama karyawan Kita perpanjang Waktunya Tapi ya Ya terserah kalian lah Whatever your time Soalnya katanya Kalau diburu-buru Bukan kadang Sinyanya gak bagus Gak bisa upload Or apa lah ya Nah itu terserah kalian Ya jadi Untuk kelas karyawan Boleh sampai jam 12 malam Hampir jam 12 Jam 11.55 Oke Ada lagi Terima kasih ya Bu Iya Nanti pokoknya Kalau ada masalah Dengan minggu ini Kita lihat Kalau minggu depan Nanti saya lihat lagi Mudah-mudahan sih Bisa di-study semua Karena enak sih Saya suka narik datanya Gitu Oke Kalau gak ada Saya tutup ya Nanti kalau ada masalah Bisa siten konteks saya Dan tadi Diingetin sama teman-temannya Supaya on time ya Di pembelajaran Kita Mau di-study Ataupun di-zoom Oke Terima kasih Atas perhatiannya Saya tutup